Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Teman-temanku Aries Selamat datang di channelku Aries Saya telah meletakkan penanda Jika ada salah pengucapan di saya berpatokan pada penanda Oke Aries Disini kita akan baca kartu Kita ingin melihat Adakah orang-orang yang akan datang kepada Aries Di bulan Juni Adakah orang-orang yang akan mendekat Disini kita baca secara energi Kita melihat energinya ya Untuk bulan Juni Taurus Oh no sorry Aries Sebelum kita mulai Kembali saya harus mengingatkan Bahwa ini adalah general reading Energi yang terjadi disini Mungkin bisa saja vice versa Bolak-balik ya Energi yang mungkin bisa maju Bisa mundur Mungkin sudah kejadian sama sebagian Aries Atau belum terjadi Dan masih lama akan terjadi dengan Aries Ya Sehingga kadang bacaan ini Kalau dibacakan per bulan Mungkin Bisa dua atau tiga bulan Bacaannya sama Karena apa energi yang masih bermain-main Dan belum mampu Terserap oleh Aries Aries Bijak dalam menikapi Bacaan umum Yang mungkin tidak bisa resonate Dengan semua Aries Di luar sana Orang yang mendekat Ada ular disini Ada seseorang disini Mungkin dia Apa ya saya bilang Ini kalau Hubungan ini indikasi cinta segitiga Kalau Karakter ini orangnya toxic Hati-hati Ada tipu daya Ada muslihat disini Ada rayuan dan godaan Ayo kita lihat Aries Oh Ini adalah orang yang membuat kamu Wah Kamu sepertinya terbakar lagi disini Bergairah Happy sekali Saya lihat Mungkin ini kamu Aries Wanita Bisa jadi dia Bisa jadi pria Bolak-balik Vice versa Dengan orang ini Kamu sedang terhambat Hubungannya Padahal dia orang yang membuat kamu Bersuka cinta Bergairah Orang jauh Ada kapal Ini orang mungkin tidak satu kota denganmu Ini orang mungkin Beda negara Beda kota Beda negara Beda RTRW Juga bisa Saat ini Aries Ayo kita ambil kartunya Saya ambil kartu hubungan kamu Dan dia sedang Stuck Sedang kandas Sedang terblokir Ayo Kenapa ini Itu kartu-kartumu Aries Mungkin dia pergi Meninggalkan kamu Ya Disini digambarkan Ular Karakternya Hubungan yang terjadi Disini ya Teman-teman Ada beberapa indikasi Mungkin ini gambaran Cinta segitiga Dengan orang yang jauh Ya Teman-temanku Ini juga indikasi Dari Jika ini bukan Cinta segitiga Kamu sedang berhubungan Dengan seseorang Yang mungkin Toksik Ya Dia datang Dan pergi Sesuka hati Membuat kamu Disini Apa ya Namanya Kandas Kandas Sendiri Kebingungan Jadi dia disini Asiknya sendiri Mungkin dia Tidak serius Mungkin dia Hanya Apa hubungan Denganmu Cuma Godaan Rayuan Tipu daya Ini Bisa jadi Seperti saya bilang Cinta segitiga Karena ular Saat ini Kabar kamu Dengan orang ini Hubungannya apa ya Seperti stuck Hubungannya Seperti terblokir Ada gunung Tetapi Hayul Tetapi disini Ada kunci Ada kabar Ada kunci Ini menggambarkan Akan ada Pertemuan Disini Teman-teman Pertemuan itu Bisa dua Bisa dua kemungkinan Pertemuan secara real Pertemunya dua fisik Atau Pertemuan Yang disini Hanya melalui kabar Kamu yang terputus kontak Mungkin disini Terhubung kembali Terhubungnya Dua jiwa Ya Bisakah kamu merabah Siapa orang ini Sepertinya dia orang jauh Ayo kita lihat Sedikit lagi Kenapa disini ada ular Kenapa ada gunung Apa sih Masalahnya Sampai terblokir begitu Ini hubungan yang membuat kamu Menuju ke arah yang lebih baik Perasaanmu nyaman Tentu saya sudah melihat matahari Disitu Kamu menjadi terang Beneran Rahasia Ayo Ini hubungannya rahasia Si ular ini Si ular ini Apa ya Disini tentang perasaannya Moon The moon Ini juga menggambarkan Tentang nanti ada kabar Disini dari internet Kalau kamu kandas Kalau kamu stuck dengan dia Ini akan terhubung Melalui kabar Pertemuan Dua jiwa Disini ya Ini batin kamu ya Merasa nyaman Merasa damai Bersama orang ini Ya Aries Siapakah dia Terjadi hubungan Antara kamu dan dia Bisakah kamu merabahnya Aries Ayo kita intip lagi Sepertinya ini Cinta Rahasia Ada buku disini ya Biasanya itu Rahasia Terjadi hubungan Yang disini Menyakitkan Tapi happy Ya gimana itu Sakit tapi asik Karena disini Kamu bahagia Ya Disini kamu bahagia Namun disini juga Rumit Ya hubungannya Kenapa rumit ya Saya melihat ada gunung disitu Ya banyak rintangannya Banyak rintangannya Hmm Cambuk Menyakiti Dan ini menjadi pola Percintaan kamu Dengan orang ini Ya Cinta Tentu menyakitkan Karena ada cinta disini ya Ada cinta disini Kamu jatuh cinta Dengan orang ini Aries Hati-hati sakit Kalau udah main cinta-cintaan Hati sakit Sudah terjadi hubungan Antara kamu dan dia Ada cincin disini Udah tau ya Aries Siapa yang akan datang ini Energi yang paling kuat Mendekat ke kamu Di Juni Orang jauh Kalau bukan orang jauh disini Ini yang entah Karena Satu hal ya Disini kamu sedang terblokir Dan berjarak Dengan orang ini Namun ini sering digambarkan Sebagai cinta LDR Karena ada kapal disini Taurus I don't know Aries Wah Teman-teman Aries ya Berpatokan di penanda Itu kebiasaan saya Kalau saat serius membaca Saat tenggelam membaca Saya sudah Apa ya Mulai melupakan Nama Zodiac Saya sibuk tenggelam Di dalam kartu ini Oke Aries Ada gambar terhubung kembali ya Pertemuan Disini Oh Dia telah berumah tangga Cinta rahasia ya Gak boleh bohong Tadi saya sudah lihat ular disitu Dia Disini digambarkan Dia seorang laki-laki Telah punya keluarga Namun Aries Karena ini Bacaan umum Tidak menutup kemungkinan Mungkin Aries yang sudah berkeluarga Ya Jadi disitu masalahnya Itu Masalahnya Yang membuat hubungan ini Terblokir Ada gunung Ya Hubungan ini Apa namanya Disini Kandas Oke Namun disini Digambarkan Ada pertemuan Di Juni Yang mungkin ini Terhubungnya Kamu melalui kabar Jadi bertemunya Dua jiwa Yang mungkin disini Sedang terpisah Ya Mengerti ya Aries Jadi Aries Mungkin ini saja Yang saya Informasikan Dari kartu-kartu ini Kembali saya mengingatkan Teman-teman Ini adalah Prediksi 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 Tentang Hal yang disini Berpotensi terjadi Di bulan Juni Jadi punya potensi terjadi Artinya disini Bisa jadi Bisa enggak Karena apa Karena ini tergantung kamu Apakah bisa Menyerap semua Energi yang Telah kita bacakan disini Teman-temanku Seringkali kita Menyangka Prediksi itu Tidak Berlaku di saya Prediksi itu Tidak Akhirnya Tidak Kena Tidak Nyambung di saya Sebenarnya Prediksi yang dibacakan Adalah hal-hal Yang berpotensi terjadi Hal yang bisa Terjadi Ketika Empat unsur alam Mendukung Jadi Aries Kembali Kepadamu Secara energi Ini terjadi Ini mendekat Kekamu Sangat kuat Di bulan Juni Yang disini Ketika empat Unsur alam Mendukung Energinya sangat kuat Ini menjadi hal yang Akan menjadi hal yang Nyata Jadi suatu prediksi Untuk Aries Mungkin Disini mungkin Bisa terjadi Dengan sebagian Aries Lalu Bisa tidak Untuk sebagian Aries Kenapa Karena kembali Lagi kepada diri kita Saya bilang Ketika empat Unsur alam mendukung Maka terjadilah Suatu hal Aries Manusia Adalah miniatur Alam semesta Oke Jadi disini Kamu dituntut Jika ini Bacaan baik Yang kamu harapkan Disini kamu dituntut Untuk Tetap positif Menebarkan Menggetarkan Energi-energi positif Menggetarkan cinta Tidak harus Hanya kepada Orang yang kita cintai Aksi kita Dalam hidup Di dunia Harus penuh cinta Sehingga Sehingga Apa yang kamu terima Adalah hal-hal yang baik Apa yang kamu terima Adalah cinta Karena manusia Menerima Apapun disini Yang Mereka getarkan Mereka pantulkan Kepada alam semesta Jadi jangan Jangan ribut Bilang Gara-gara dia Kamu jadi seperti ini Tidak ada Kamu menerima Apa yang kamu getarkan Di dalam dunia ini Karena itu adalah Hukum alam semesta Dan hukum alam semesta Itu adalah Hukum yang pasti Oke Seperti gravitasi Tidak ada manusia Melayang di bumi ini Aries Bijak ya Jadi cerdas Teman-temanku Ini saja Saya harap ini Jadi video Yang bermanfaat Memotivasi Menginspirasi Bahkan mengantisipasi Jika ada hal-hal yang Ingin kamu perbaiki Karena Juni belum tiba Yang merasa gak cocok Ambillah hal yang bermanfaat Dari sini Atau kamu Harus melakukan Personal reading Teman-temanku Saya Nuzer-Nuzer Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Salam dari ku Aries sekian Dan terima kasih Daaah